Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anissa Mufidah Mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Saya dari kelompok 19 KKNN Daring 2020 Pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan video tutorial pembuatan vertikultur sayuran dari botol bekas Untuk memenuhi tugas KKN Daring TIP UMJ 2020 Dengan tema edukasi dan islami Untuk penjelasan dan tutorialnya Yuk kita tonton bareng-bareng ya videonya Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih vertikultur itu? Vertikultur merupakan teknik budidaya tanaman secara vertikal Sehingga penanaman dilakukan secara bertingkat Teknik budidaya ini tidak memerlukan lahan yang luas Bahkan dapat dilakukan pada rumah yang tidak memiliki halaman sekalipun Berikut merupakan alat-alat dan bahan-bahan pembuatan vertikultur botol bekas Yaitu botol plastik bekas, gelas plastik bekas, spidol, cutter, tali, solder Atau bisa kita ganti dengan besi yang kita panaskan Nah, berikut merupakan tutorial pembuatan vertikultur botol bekas Yuk kita simak langkah-langkahnya Langkah yang pertama yaitu Bersihkan terlebih dahulu botol-botol bekas Telah kita ketahui bahwa penggunaan plastik dan barang-barang yang terbuat dari plastik Telah meningkat dari hari ke hari Salah satu alternatif penanganan sampah plastik yaitu melakukan daur ulang Melalui vertikultur botol bekas ini Masyarakat mengkonversi sampah plastik Rupa botol plastik bekas menjadi media tanam dalam budidaya sayuran Dengan sistem vertikultur yang ramah lingkungan Yang kedua yaitu Gambar 6-8 lingkaran secara vertikal Yang disesuaikan dengan ukuran bagian bawah gelas plastik Lalu gunting lingkaran tersebut Langkah yang ketiga yaitu Potong gelas plastik menjadi dua bagian Kemudian ikat gelas plastik bagian atas dengan botol plastik Langkah yang keempat yaitu Siapkan tanah, pupuk, dan sekam bakar Langkah yang kelima yaitu Aduk rata tanah, pupuk, dan sekam bakar Dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 Kemudian masukkan media tanam ke dalam vertikultur botol bekas Nah, langkah yang keenam yaitu Tanam bibit sayuran ke dalam media tanam Isi setiap lubangnya sekitar 10-15 bibit Nah, pembuatan vertikultur sayuran dari botol bekas telah selesai Maka langkah selanjutnya yaitu Siram tanaman satu persatu Nah, ini dia penampakan vertikultur kangkung, bayam, dan selada pada hari ketujuh Terlihat lebih jelas ya Pertumbuhan kangkung dan bayam lebih cepat dibanding selada Selanjutnya, saya akan memberi tahu cara penyiraman vertikultur botol bekas Cara yang pertama yaitu penyiraman melalui pot-pot kecil Penyiraman dapat dilakukan 2 hari sekali pada pagi dan sore hari Hal yang harus kita perhatikan juga selain penyiraman yaitu Pilihlah tempat terbuka sehingga tanaman memperoleh cahaya matahari yang cukup Cara yang kedua yaitu penyiraman melalui mulut botol Ini dia penampakan vertikultur sayuran pada hari ke-14 Masa panen kangkung dan bayam sekitar 20-30 hari Sedangkan selada 30-40 hari Kelebihan teknik vertikultur tanaman sayuran 1. Lahan pekarangan yang sempit masih dapat digunakan untuk kegiatan budidaya 2. Adanya tanaman di pekarangan rumah akan membuat rumah menjadi asri, sejuk Dan pemandangan pekarangan menjadi lebih indah 3. Tanaman sayuran yang dipanen dapat dikonsumsi sendiri 4. Kelebihan hasil panen sayuran dapat dijual Sehingga menambah pendapatan keluarga Selanjutnya yaitu kelebihan tanaman organik 1. Sehat karena tidak mengandung zat-zat kimia 2. Sayuran lebih segar dan awet disimpan lama dalam tukas 3. Sayuran organik lebih renyah dan manis Keutamaan bercocok tanam dalam Islam Seperti dalam hadis riwayat muslim Berbunyi, dari Jabir radiyallahu anhu Dia berkata, Nabi s.a.w. bersabda Tidaklah seorang muslim menanam tanaman Lalu dimakan oleh manusia, hewan atau burung Kecuali hal itu merupakan sodakoh untuknya Sampai hari kiamat Hadis riwayat muslim nomor 1552 Nah itu dia video tutorial dan edukasi Mengenai vertikultur sayuran dari botol bekas Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman Kurang lebihnya mohon maaf Bilahi fisa bilil hak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih